Hai Bro, Assalamualaikum. Super Groove Band di Parpel merupakan salah satu band legend yang bergenre hard rock pasal Inggris. Tau tepatnya di kota Hatchwood. Setengah abad lebih para personil legend rock ini malah melintang dalam percaya rum music rock. Dan album-albumnya juga banyak yang menjadi hit secara tak legang oleh waktu dan jaman. Kaset dan CD-nya masih diburu oleh para kolektor dan penikmat musik. Karena konsep dan lagu-lagunya sangat kuat baik dari segi lirik maupun musikalitas. Nah lu, saksikan terus channel ini. It's all about story and journey. Dia adalah Deep Parpel Utopia of Lazer. Komplik pribadi Ricky Blackmore versus Ian Gillard. Saksikan terus channel ini. Saksikan terus channel ini. Cikal bakal The Parpel merupakan kreasi dari John Lorne, yang sebelumnya bermain musik. Untuk The Plower Man yang bersama rekan pemusik lainnya Yaitu adalah Chris Curtis Dan seorang peusaha yang mencoba menjadi produser musik di Parpel Ia adalah Tony Edward Pada bulan Desember tahun 1967 Curtis merekrut Ricky Blackmore Yang ketika itu sedang mencoba nasib di Jerman Bersama grupnya Neil Christian and Del Kraseda Sebelum di Jerman, Blackmore pernah bergabung Dengan The Outlaws dan Screaming Lord Suck and The Suffax Kemudian ketika bertemu dengan Lord Blackmore Sempat membuat lagu The Address dan Madrig Road Ketika pertemuan mereka pada waktu itu Dan kemudian bergabung pula rekan pemetik bass Lord di Flower Man Yaitu adalah Night Samper Untuk mengisi posisi pokalis serta penabu drum Lord dan Blackmore merekrut Rod Evans dan Ian Pace Singkat cerita band ini dibentuk pada tahun 1968 Oleh Rod Evans sebagai vokal Nick Samper pada basis Ricky Blackmore pada lead gitar Dan John Lord pada keyboard Dan Ian Pace Posisi drum Dulunya band ini bernama Round The Boot Tetapi berubah menjadi Deep Purple Atas usul dari Blackmore Karena nama lagu itu favorit dari neneknya Yang cukup populer pada tahun 20-an Dan menjadi hit kelompok Nino Tempo and April Stephen Pada tahun 1963 Dan sebelumnya juga Deep Purple Pernah mengusulkan nama-nama lain Sebelum Band ini resmi menjadi Deep Purple Antara lain ada nama Orpheus Kong Red God Juga nama Sutherland Deep Purple merilis album debut Berjudul Siders of Deep Purple pada tahun itu juga Serta merilis dua album studio Yaitu The Book of Thalesine pada tahun 1968 Dan album Deep Purple pada tahun 1969 Nah karena sepertinya ada perbedaan konsep dalam bermusik Di tahun 1969 itu Rod Evan mengundurkan diri Dari Deep Purple Serta sample juga digantikan oleh basis lain Band ini kemudian mencari vokalis dan basis baru Sehingga direkrutlah Ian Gilad dan Roger Glober Di suatu band bernama Episodesi Supergroup band Deep Purple merupakan salah satu band berjen rehat rock Asal Inggris Atau tepatnya di kota Hatchpool Anggotanya saat ini adalah Ian Gilad Robert Glover sebagai basis Steve Morsi pada gitar Dan Don Erie pada keyboard Dan Ian Pace pada drama Deep Purple dianggap sebagai sebuah pelopor musik Heavy Metal dan Hard Rock modern Serta disandingkan dengan dua band rock besar di era itu Yaitu Led Zeppelin dan Black Sabbath Bersama formasi ini Deep Purple merilis beberapa album studio Di antaranya adalah Deep Purple in Rock pada tahun 70 Fireball pada tahun 71 Machine Head pada tahun 72 Dan Who Do We, Ching We Are pada tahun 1973 Nah dari album-album ini banyak lagu-lagu Deep Purple yang ngehit sampai sekarang Contohnya seperti Child in Time Smoke on the Water Juga Highway Star Nah dengan terus adanya konflik antara Blackmore dan Ian Gilad Pada akhirnya Ian Gilad memutuskan keluar dari band setelah tour di Jepang pada tahun 73 Blackmore juga mendesak untuk memecat Glover dari Deep Purple Ian Gilad adalah sebenarnya teman sekamar dengan Ricky Blackmore pada tahun 1970-an Ia biasa diskusi dan berdebat dengan Blackmore Namun seiring waktu perbedaan pendapat mereka semakin melebar dan meruncing Ada masalah-masalah pribadi tertentu antara saya dengan Ricky Ujar Ian Saya tidak akan pernah berbicara dengannya lagi Tidak ada yang akan saya bahas secara terbuka Tetapi sangat pribadi Kata Gilad dalam sebuah wawancara Setelah kepergian Ian Gilad Ben Parker melakukan audisi dan merekrut Vokalis baru bernama David Copperdale Serta merekrut juga Glenn Huggins sebagai basis Dan formasi ini merilis dua album studio Yaitu Burn pada tahun 1974 Dan Strombringer pada akhir tahun 1974 Dari formasi Deep Purple ini lahir lagu-lagu yang ngehit Seperti Burn, Maesterti, Strombringer, dan Soldier Namun sayang seribu sayang formasi ini hanya bertahan sebentar Tak kurang dari dua tahun ketika Blackmore memutuskan keluar dari band Karena tidak suka dengan konsep musik Di album Strombringer yang ada unsur funky-nya Dan kemudian dia menyebutnya dengan sosai music Akhirnya Blackmore pun keluar pada tahun 1975 Pengganti Blackmore adalah Tommy Bolin Dia seorang gitaris asal Amerika Warna musik pun jadi benar-benar berubah karena Bolin Memang style bermain gitarnya adalah funky rock Sehingga membuat musik hard rock disusupi dengan unsur punk Pada formasi ini Deep Purple merilis album Cam Tasty The Band pada tahun 1975 Dan ternyata formasi ini juga hanya bertahan sebentar Karena pada tanggal 4 Desember tahun 1976 Tommy Bolin ditemukan meninggal dunia Di suatu kamar hotel di Miami Karena overdosis narkoba Pematian Bolin menyebabkan anggota band memutuskan untuk break up Huggles ternyata juga kecanduan obat-obatan Sehingga ditakutkan akan membahayakan reputasi Deep Purple ke depannya Di masa-masa break up Para anggota masing-masing bersolo karir Dan ada juga yang memiliki proyek sampingan Sebut saja seperti David Copperdale Yang membentuk band bernama Whitesnake di tahun 1978 Dan terkenal sampai hari ini Kemudian akhirnya di bulan April tahun 1984 Atau 8 tahun setelah break up Deep Purple kembali kumpul Dengan formasi Gilan, Glover, Blackmore dan Lord Juga Pace Mereka menelurukan 2 album studio Fertfart Stranger pada tahun 1984 Dan The House of Blue Light pada tahun 1987 Hubungan antara Blackmore dan Gilan kembali meregang Yang berhujung pada pemecatan Gilan di tahun 1989 Setelah mengambisi beberapa kandidat Jolin Turner terpilih menjadi vokalis Dan formasi ini mengeluarkan 1 album studio yang berjudul Slabs and Master pada tahun 1990 Setelah selesai tour di tahun 1992 Turner dipaksa untuk keluar Karena Glover, Lord dan Pace Menginginkan Ian Gilan kembali Untuk merayakan ulang tahun band yang ke-25 Meskipun Blackmore terpaksa menerimanya Dan meminta imbalan $2.50 di transfer ke rekening banknya Di Parfer melakukan rekaman album studio lagi berjudul The Beautiful Rage On di tahun 1993 Setelah konser di Finlandia di bulan November Pada akhirnya Blackmore mengundurkan diri untuk selamanya Belakangan mengetahui bahwa Blackmore membentuk band yang bernama Rainbow Sepeninggal Blackmore, band di Parfer ini segera merekrut Joe Satriani Untuk mengisi posisi gitar Dan saat konser di Jepang bulan Desember Dan Joe diminta untuk bertahan sampai tour musim panas Eropa tahun 1994 Di Parfer langsung merekrut mantan gitaris band Kansas Steve Morsi Untuk menggantikan Joe Satriani Dan begitu formasi ini bertahan sampai tahun 2002 Ketika John Lott mengundurkan diri karena sudah sering sakit-sakitan Lott juga sering absen di tahun 2001 Sehingga posisinya saat touring diisi oleh Don Erie Begitu Lott keluar Don Erie langsung direkrut menjadi anggota tetap Dan pada bulan Mei 2011 Roger Glover Sempat istirahat dari beberapa konser Sehingga posisinya diisi oleh anggota touring Yaitu Nike Fivey Setengah abad lebih para legend rock ini malah melintang Dalam percaturan musik rock dunia Dan albumnya juga Serta hit-hitnya tak lekang oleh zaman Kaset dan CD-nya masih diburu oleh para kolektor Dan penikmat musik Lagu-lagunya sangat kuat Baik dari sibilirik maupun musikalitasnya Nah, supergroup band The Purple Merupakan salah satu band legend berjanda hard rock Asal Inggris Anggotanya sampai saat ini adalah Ian Gillan sebagai vokal Roger Glover sebagai bassist Steve Morsis sebagai lead guitar Sebagai keyboard Dan Ian Pace pada drummer Band ini dianggap sebagai pelopor musik heavy metal Dan hard rock modern Informasi inilah yang bertahan hingga saat ini Dari semua anggota hanya Ian Pace lah Yang tetap bertahan Tak pernah tergantikan Dari awal band dibentuk hingga hari ini Selama karirnya Supergroup band The Purple Telah merilis Tidak kurang dari 20 album studio Dan yang terakhir Rilis pada tahun 2017 Berjudul Infinity Dan ini juga telah meraih banyak penghargaan dari dunia musik Di tahun 2016 Seluruh formasi di Purple Khususnya Ricky Blackmore Ian Gillan John Lord Rod Evan Ian Pace Roger Glover David Copperdale Dan Glenn Huggins Ditetapkan sebagai Rock and Roll Hell of Him Dan sekedar informasi untuk Anda Supergroup Rock Di Purple pernah sekali berkunjung di Jakarta pada tahun 75 Yang dibuka oleh band rock lokal Indonesia Yang saat itu dianggap sebagai Legend rock tanah air God bless Nah bro Untuk lebih mempertajam Literasi channel ini dengan Anda Lakukan klik Saran like and subscribe Secara otomatis Konten terbaru kami dapat terhubung melalui aplikasi ini See you next time Jangan lupa bahagia Assalamualaikum